Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV ku Senang sekali saya Nadia Ofa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner Menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianus Wantoro Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Telah bergabung bersama saya by Zoom CEO Seven Media Technology Kairul Anwar Selamat siang Mas Anwar Halo selamat siang Bagaimana kabarnya hari ini Mas Anwar? Alhamdulillah sangat baik Alhamdulillah sangat baik ini di kota Semarang juga atau di lain kota nih Mas Anwar nih? Ya kebetulan ini posisi masih di Semarang Masih di Semarang Belum ada agenda keluar kota Oke ini cuaca cerah hari ini ya Mas Anwar ya? Sangat cerah Semarang Sangat cerah Oke sedang sibuk apa nih Mas Anwar nih? Alhamdulillah ya ini mengerjakan beberapa pekerjaan dari perusahaan saya dan beberapa klien sih Alhamdulillah Oke baik nanti kita akan obrolkan lebih lanjut nih tentang perusahaannya Mas Anwar gitu Baik baik Next juga ada owner Cake Bay Angela Fiona Haryanto Halo selamat siang Angela Halo siang Aduh gimana kabarnya hari ini Angela? Baik Angela juga sedang di kota Semarang atau di lain kota nih? Ini di Semarang aja sih Oh di Semarang berarti kita di Semarang semua gitu ya mungkin Cuaca hari ini cerah gitu ya Atau mungkin di daerahnya Angela hari ini mendung atau sama cerah juga? Oh cerah sih Kak cerah juga Oke gimana kabarnya hari ini? Baik Baik atau sedang sibuk mengerjakan orderan cake-nya ini Angela? Oh belum nanti Belum nanti ya oke Baik baik nanti kita akan ngobrolin masalah usaha kamu gitu ya Iya Oke next juga ada tim admisi Udinus Agus Syaiful Anwar S. Akun Halo selamat siang Mas Agus Halo selamat siang Aduh berjumpa lagi ya Mas tapi kali ini kita by Zoom dulu ya Iya Social distancing ya Betul sekali Gimana kabarnya hari ini Mas Agus? Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah Selalu sehat Oke lagi sibuk apa nih Mas Agus nih? Ini masih sibuk Ibu ya biasa presentasi ya by dari ke teman-teman SMA SMK di kabupaten kota dan juga ini kita sedang menyiapkan lomba tiktok Aduh lomba tiktok nih Iya kita susun tadi barusan rapat juga Jadi nanti Udinus akan mengadakan lomba tiktok Aduh seru banget nih kayaknya ya Mas Agus ya Nanti bisa kita bahas nih tiktok nih Ini ngomong-ngomong ini hari ini triple A loh ini loh Anwar, Angela, dan Agus Iya nama saya ada Anwarnya juga Oh ada Anwarnya juga ya Oh iya bener belakangnya Anwar atau dipanggil Anwar aja Dua Anwar Dua Anwar Oke baik nih ngomong-ngomong nih Mas Anwar ini juga merupakan alumni Udinus nih dari program S1 Teknik Informatika dan sekarang berwirausaha nih Anwar, Mas Anwar nih apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan nih untuk berwirausaha? Oke terima kasih Jadi kalau ngomongin kenapa dulu berwirausaha Sebenarnya semuanya karena kepepet Oke kepepet Iya betul karena kepepet Jadi pada waktu dulu kuliah Sebelumnya itu saya sempat bekerja terlebih dahulu sebenarnya Jadi di awal sempat kuliah sambil kerja Eh ternyata setelah itu ada kondisi yang membuat saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan Akhirnya kan tidak punya penghasilan tuh Tidak punya pendapatan Akhirnya mikir gimana caranya biar dapat duit Ya akhirnya jualan Awalnya sih belum di yang sekarang ini ya Jadi jualan yang receh-receh kayak Baju, kayak makanan Itu posisi waktu masih kuliah gitu ya Mas Anwar ya? Berarti kuliah sambil bekerja ya? Semester berapa? Satu sampai tiga kalau gak salah Oh dari semester satu ya udah mulai bekerja Aduh rajin banget nih Mas Anwar nih Nah ini ngomong-ngomong usahanya yang saat ini nih Ini usaha di bidang apa sih Mas Anwar? Oke Nama usahanya sebenarnya Seven Media Technology Alhamdulillah Kita berdiri sejak 2014 2014 Kurang lebih 7 tahun berjalan Nah kita fokusnya ada di software development Kemudian web development atau web design Sama sistem informasi Jadi semuanya yang berhubungan dengan IT, aplikasi Insya Allah kita bisa bantu Oke Dan Mas Anwar kalau boleh tahu nih Mengapa sih mengambil usaha di bidang tersebut? Oke Yang pertama sebenarnya Karena linear dengan apa yang saya tekuni pada waktu itu Jadi kebetulan saya dari SMK Jurusan komputer Kemudian kuliah juga jurusan teknik informatika Dan selinear dan saya punya keahlian itu Akhirnya kenapa tidak dijual saja keahliannya? Oke jadi memang suka berkecimpung di dunia tersebut gitu ya Mas Anwar ya? Betul Oke bekerja di dunia yang kita sukai gitu kan enak nyaman gitu ya Mas Anwar ya Tidak tertekan gitu Iya Oke baik dan juga Angela ini merupakan juga salah satu mahasiswi Udinus Yang juga berwirausaha nih di bidang memasak Nah usaha apa sih sebenarnya? Nah Angela usaha apa sih yang kamu tekuni sekarang ini? Oke baik jadi usaha yang saya tekuni saat ini itu termasuknya kuliner ya ya Food beverage Oke Dan maksudnya di patiseri sih cake gitu Oke kenapa memilih di bidang food and beverage Angela? Awalnya juga dari hobi sih hobinya kayak bikin-bikin cake atau makanan apa gitu Cuman kayak kalau cake itu kayak seru aja kayak waktu ngehias ngedesain itu suka gitu Oke jadi memang ini hobi kamu ya jadi memang sama nih Angela Mas Anwar nih semua dari hobinya gitu Ngomong-ngomong hobi kamu memasak gitu menghias cake atau membuat cake itu dari kapan sih Angela? Dari kapan ya? Kayak SMA gitu sudah suka sih Oke dari SMA Dari SMA pun sudah suka sebenarnya Oke jadi memang suka ya Enak nggak sih Angela kan usaha yang kamu sukai gitu kamu enjoy nggak? Ya lebih enjoy sih kalau kita ngelakuin apa yang disukakan lebih enjoy ya Capek pun tetap senang gitu rasanya Oke walaupun capek tapi tetap senang ya capeknya capek senang gitu Oke Oke Mas Anwar ini kok Mas Anwar nih Mas Agus jadi karena ada nama Anwarnya tadi Mas Agus nih gimana pendapat Mas Agus nih mengenai kiprah dari Mas Anwar dan juga Angela ini? Saya rasa luar biasa ya karena memang sesuai dengan visi kita ya berbasis pendidikan dan kewirausahaan gitu ya Uginus ya Memang kita komitmen ya dari perkuliahan mahasiswa tidak kita siapkan untuk menjadi pegawai ya atau karyawan di sebuah perusahaan ya Atau di BUMN atau menjadi pegawai negeri ASN gitu ya Itu juga namanya kan pegawai Tapi juga kita arahkan mereka untuk menjadi seorang wirausahawan Dengan memasukkan kurikulum perkuliahan kewirausahaan di setiap semester gitu ya Jadi ada tingkatannya kewirausahaan tingkat besar, menengah sampai tingkat atas gitu ya Dan mahasiswa kita beri kesempatan, beri ruang untuk mengekspor idenya gitu ya Untuk dilombakan di mata kuliah kewirausahaan Nanti yang terbaik biasanya nanti mendapatkan reward dari kami gitu ya Bentuknya macam-macam gitu Nah itu sebagai bentuk komitmen kami untuk bagaimana mahasiswa atau calon alumni kami Memang jiwa kewirausahaannya sudah kita rangsang dari kuliah seperti itu Sehingga memang terbukti lulusan kami banyak sekali yang menjadi seorang wirausaha gitu Oke nah itu mas, ada yang dari mahasiswa juga ya mahasiswa-mahasiswi Kemudian alumni itu berwirausahaan ini gimana nih perkembangannya dari tahun ke tahun nih Meningkat atau bagaimana nih untuk alumni? Kalau yang saya lihat meningkat sih yang saya lihat Jadi kreatif sekali jadi ide-ide baru yang bermunculan Ataupun meng-create ini ya produk lama dipoles sedikit gitu ya Ditambah-tambahi apa sehingga menjadi sesuatu hal yang beda Jadi bisa diakui karyanya gitu Dan kita menghasilkan pundi-pundi duit Pundi-pundi duit Kan lumayan sekali gitu Betul Dari kuliah semester satu nih udah sambil berhenti Saya perhatikan kan awalnya kerja terus berhenti gitu kan Nah dari kondisi itu biasanya memang muncul ya muncul ide terus muncul apa Sebuah rangsangan untuk aduh saya ngapain ya gitu kan Betul Kondisi kepepet tadi ya Mas Agus ya Kepepet Iya Gak apa-apa memang harus seperti itu gitu kan Memang kondisi itu biasanya mempengaruhi gitu kan Kalau kita enjoy-enjoy kerja kan biasanya ya udah kerja gitu Tapi kalau kondisi menuntut itu kan biasanya akhirnya muncul ide-ide sehingga ide itu ternyata menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa gitu Betul sekali Oke dan ngomong-ngomong juga nih Mas Agus tadi Angela ini masih mahasiswi loh jadi masih sambil berkuliah Nah ini kuliah di jurusan apa Nah kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Ya pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kambil untuk Anda sesaat lagi Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan Campus Corner Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Baik kita kembali ke Angela nih Angela ini Wira Usahawan Muda dan juga statusnya masih mahasiswi nih di Udinus Nah sebenarnya mengambil jurusan apa sih di Udinus ini Angela? Ya baik saya di Udinus ngambilnya pengelolaan perhotelan Oke pengelolaan perhotelan Nah ini untuk memilih jurusan gitu ya Itu kan bukan sesuatu yang main-main gitu kan Angela Ini apa sih yang membuat kamu untuk memilih program studi D4 perhotelan ini? Yang pertama sih kalau dari dulu sekolah tuh saya nggak suka kayak yang hitung-hitungan gitu Oke Jadi pilihnya yang banyak praktek Terus yang nggak terlalu banyak hitung-hitungan Terus nggak tahu kenapa kayaknya waktu ada eduver di sekolah Terus ada Udinus yang nawarin dulu management perhotelan Dan setelah tanya-tanya tuh kayak lebih banyak praktek Nggak kebanyakan teori Terus jadi ya tiba-tiba udah langsung mantep aja gitu sama Udinus D4 Oke langsung mantep aja Nggak banyak hitung-hitungannya gitu ya Karena nggak suka hitung-hitungan Tapi kalau hitung-hitungan cuan suka nggak di Angela? Oh suka Suka Oke Kemudian sebenarnya apa sih hal yang menarik dari jurusan tersebut buat kamu? Menariknya tuh pengelolaan perhotelan Udinus tuh kayak lebih banyak praktek Terus lebih fun aja sih belajarnya Kayak kita lebih kayak ke dunia nyata Nggak cuma teori-teori aja Jadi bisa kayak tahu nanti kerjanya gimana Kayak apa aja yang dilakuin gitu tuh kita bisa paham Karena diajarin prakteknya juga sih nggak cuma teori Oke jadi lebih banyak prakteknya gitu ya Nggak melulu teori-teori gitu Oke Jadi gimana nih perkulian di D4 Perhotelan Manajemen perhotelan Udinus menurut kamu? Kuliahnya gimana? Asik sih seru juga Asik Dosenya? Dosenya gimana? Dosenya asik juga Terus kalau misalnya Mahasiswa atau mahasiswinya Ada yang kayak Ada usaha ataupun lomba-lomba gitu Mereka suportif banget sama mahasiswanya sih Kedukung gitu Jadi teman-teman kamu juga banyak yang berwirausaha juga Angela? Ya beberapa ada sih Oke baik Oke beralih ke Mas Anwar nih Mas Anwar sebenernya sejak Kapan sih mulai untuk berwirausaha sendiri? Kalau untuk berwirausaha sendiri sebenernya Mulai benar-benar fokus itu ya Pas kuliah Waktu kuliah Dari kuliah? Oke Kuliah semester berapa nih Mas Anwar nih mulai berwirausaha? Semester 3-4 lah Pas setelah Hebat banget nih Oke Semester 3-4 udah mulai berwirausaha gitu ya Dulu saya aja kayaknya semester 3-4 masih kuliah sambil main gitu Ini udah memikirkan bagaimana mengumpulkan pundi-pundi uang gitu tadi katanya Mas Agus Jadi udah semester 3-4 gitu ya Dan juga ini tadi udah dirintis dari 2014 ya untuk usahanya yang ini Oke ini bagaimana sih awalnya memulai usaha tersebut Mas Anwar? Jadi memang seperti yang tadi di awal sedikit saya ceritakan Semuanya kan berawal dari kepepet Betul Penghasilan untuk hidup, untuk biaya sehari-hari Akhirnya karena saya memiliki skill di bidang programming pada waktu itu Akhirnya yaudah saya mulai tawar-tawarkan Jadi dari memulai membuat brand, kemudian nama usahanya apa, kemudian desainnya seperti apa Hingga sampai pada saat itu saya juga sempat mengajak partner juga Sehingga bisnis tersebut tidak saya kerjakan sendiri Oke, itu tadi yang mau saya tanyakan baru mau ditanyakan Apakah itu semuanya dirancang sendiri atau ada partnernya Berarti sama teman kuliahnya gitu? Ya betul, setengah tahun jalan sendiri Kemudian dirasa tidak maksimal akhirnya saya mengajak partner Oke, mengajak partner gitu ya Berapa waktu itu partnernya Mas Anwar? Hanya dua orang, saya dan teman saya pada waktu itu Oke, hanya dua orang cukup ya Cukup banget gitu Cukup banget Cukup banget Oke, bagaimana nih dengan Angela nih Bagaimana awalnya kamu berwira usaha Ini usahanya cake gitu ya Angela ya, cake day Oke Awalnya ya Iya Awalnya itu, ini baru sih sebenarnya Ini mulai dari waktu udah mulai karantina Terus kan polinya online Oke, di pandemi ini ya berarti mulainya ya Iya, pandemi Baru mulai pandemi ini sih Terus ya bisa Karena aku tadi hobi Suka juga kayak dekor-dekor gitu Jadi ya udah kenapa nggak coba aja Mulai dari online gitu Terus ya sampai saat ini Udah ada banyak orang sih yang tahu Oh ya gitu Keren, keren Jadi baru daripada pandemi kuliah juga online kan ya Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain Atau bikin cake dimakan sendiri Lebih baik dijual gitu ya Dijadikan bira usaha gitu ya Oke Oke, berada Mas Agus nih Mas Agus Kegiatan apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan Oleh Biro Admisi Udinus nih Mas Agus? Oke, untuk kegiatannya sendiri Jadi memang ini masih di masa promosi ya Jadi kita masih gencar untuk promosi Via Zoom gitu ya Lewat garing Dan memang Ini apa ya Anak-anak SMA pun sudah mulai banyak yang mencari kampus Seperti itu Jadi ini memang masih di masa promosi Dan juga sudah mulai pendaftaran juga di jalur prestasi yang tahap terakhir Yaitu jalur PMDK 4 gitu Jadi memang Kita masih gencarnya di promosi secara daring gitu Oke, jadi ini sudah masuk PMDK tahap 4 dong Mas Agus? PMDK tahap 3 PMDK tahap 3 Oke Nanti sampai tanggal 30 Maret 2021 Sampai tanggal 30 Maret gitu Ini syarat daftarnya apa aja nih Mas Kalau untuk PMDK nih Ini yang Mesti pada Duh Kepo nih Mumpung masih sampai 30 Maret gitu Masih ada kesempatan ya kan Di tahap 3 ini Syarat apa aja nih Mas? Syaratnya masih sama dengan PMDK 1 dan 2 ya Jadi Syarat umumnya adalah Melampirkan fotokopi rapot Jadi yang jelas nanti urutannya adalah Nanti ngisi formulir yang bisa didapatkan di Guru BK Sekolah Atau bisa langsung datang ke Udinus Untuk mendapatkan formulirnya Untuk membeli formulirnya Tetap dengan protokol kesehatan Atau bisa daftar online di PMB.dinus.ac.id gitu ya Oke Jadi untuk Formula pendaftarannya Setelah itu nanti Dilampiri fotokopi rapot semester 1 Sampai semester 5 Berarti kelas 10 sampai kelas 12 Semester 1 Oke Minimal rata-rata rapotnya 80 Atau kalau kurang dari 80 Direkomendasikan oleh guru BK atau sekolah Oke Oke Itu bisa Kami terima gitu Oke baik Rata-ratanya kurang dari 80 Oke Oke Untuk syaratnya adalah piagam kejuaraan selama SMA atau SMA Kalau punya Kalau enggak punya Enggak wajib Enggak wajib Ya Itu syaratnya Udah itu aja gitu ya Udah itu aja Nah sebenernya keunggulan dari jalur PMDK ini apa sih Mas Agus Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Ya Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di Campus Corner Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Baik Mas Agus kita lanjutkan nih PMDK Sebenernya apa sih keunggulan dari jalur PMDK ini? Oke baik Untuk keunggulannya gitu ya Yang didapat oleh siswa ketika daftar PMDK yang pertama bebas tes Jadi enggak ada tesnya memang seleksinya by nilai rapot Seperti itu Nah fasilitas yang kedua yaitu ada potongan uang uspi gitu ya Uspinya kan per program studi kan macam-macam ya Ada yang 26 juta ada yang 24 juta dan seterusnya Nah itu nanti dapat potongan minimal 25% Kan lumayan nih ya Misal uang gedung 26 juta misalkan Dapat potongan 25% udah dapat potongan 6,5 juta gitu Lumayan banget dong Ya maksudnya enggak pakai tes gitu ya Masih dapat potongan uang uspi gitu kan kan enak banget Apalagi yang bisa dapat potongan sampai 50% Wah kan kerasa banget tuh 13 juta banget tuh ya kan Itu gimana tuh untuk syarat bisa dapat potongan 50% Mas Agus? Nah yang dapat potongan lebih dari 25% itu biasanya yang punya prestasi selain rapot gitu ya Kayak piagam penghargaan ya Kayak piagamnya Cuma itu sangat mempengaruhi poin Jadi sistemnya kita poin Poin dari nilai rapot kita gabungkan dengan poin dari piagam Piagam kejuaraannya tadi Jadi semakin tinggi poinnya potongan uspinya juga mengikuti smart Semakin besar Biasanya sampai 100% tuh yang punya prestasi nasional, internasional Kok bisa sampai 100% ya Mas Agus ya? Uang uspi gitu Nah itu tipsnya biar dapat potongan banyak tuh seperti apa gitu Nah tipsnya itu Itu tipsnya Tapi kalau siap pakai rapot aja gitu ya Paling dapatnya ya itu 25% gitu Udah lumayan juga dong 25% tadi ya Tapi kan sudah lumayan tuh Betul, lumayan banget lah daripada tidak sama sekali Ya Oke Baik Kembali ke Mas Anwar nih CEO Seven Media Technology Ini CEO nih ya Mas Anwar Ini ngomong-ngomong sudah berapa karyawan yang dimiliki Sama Mas Anwar? Oh Alhamdulillah kalau untuk saat ini kita ada 7 karyawan 7 karyawan? Ya Dan sebagian besar juga alumni dan mahasiswa Udinus Oke Ini 7 karyawan apakah sesuai namanya gitu Seven Media Technology ini Mas Anwar? Tidak ini kebetulan saja Oh kebetulan saja Oke Mas Anwar kemudian ini dalam berwirausaha ini kan tentunya juga butuh skill dan kemampuan gitu ya Dalam membaca peluang Nah bagaimana Mas Anwar ini membaca peluang usaha selama ini? Peluang usahanya gitu Kalau dari saya pribadi Karena saya ada di bidang IT atau teknologi di mana perkembangannya itu sangatlah cepat Betul Jadi kita harus selalu update dengan teknologi kemudian tren saat ini teknologi seperti apa kita harus selalu mengikuti Nah itu cara yang pertama kita harus selalu update sama teknologi yang ada Kemudian yang kedua kalau saya pribadi kita itu ya ini bukan Indonesia itu masih negara berkembang Nah ketika kita ingin menciptakan atau melihat peluang yang ada di Indonesia ya kita lihat di negara-negara maju yang sekarang yang sedang tren itu apa Oke Kita adaptasi kemudian kita coba sesuaikan dengan budaya di Indonesia seperti apa kemudian baru kita sesuaikan atau implementasikan gitu bisa Jadi adaptasi dari luar kemudian kita coba untuk implementasikan di negara kita Oke jadi itu mungkin bisa jadi salah satu trick gitu ya bagi Mas Anwar untuk membaca peluang gitu ya Jadi melihat di negara maju kemudian kita adaptasi dan dimodifikasi gitu disesuaikan dengan negara kita gitu Mas Anwar Iya betul Oke Baik ini kembali ke Angela nih ini kan program studi yang diambil ini tentunya relevan ya dengan usaha kamu yang sekarang ya Angela ya Iya betul Oke Nah ini apakah program studi yang kamu ambil sekarang ini dapat memberikan dampak untuk usaha kamu Ya ada dampaknya juga sih buat usaha yang sekarang Jadi kayak kan juga diajarin kewirausahaan ya itu di kuliah jadi sedikit demi sedikit tuh kayak aku pakai juga teori dari Udinus buat jalanin usaha ini Oke wah keren banget sampai menerapkan teori perkuliahan gitu untuk di usahanya Ini ngomong-ngomong dukungan dari para dosen gimana nih Angela Dosen-dosen dukung sih pada supportive juga Oke ini ngomong-ngomong namanya Cake Bay ya Cake Bay yut Oke kenapa memilih nama Cake Bay Ada apa dibalik nama Cake Bay Itu kalau bahasa Girlnya B itu kan artinya before anyone else Oke Ud Cuma itu karena ini kan Cake ya jadi before anything else jadi Cake before anything else gitu Aduh Simple Oh my god Tanya sekali Oke ini kan berarti kamu usahanya dibikin Cake-Cake gitu ya Cake-Cake apa aja sih ada jenis-jenis apa aja gitu di usaha kamu ini di Cake Bay Ada birthday cake sih dan birthday cake nya itu custom jadi kayak klien tuh pengennya kayak gimana Nanti kita bicarain desain kayak gimana terus bisa dibikinin Terus juga banyak juga sih yang suka cupcake gitu Oke cupcake juga berarti Iya Jadi lebih ke Cake kayak buat ulang tahun juga atau perayaan apa dan juga cupcake gitu ya Iya Itu cupcake lucu-lucu juga loh berarti bentuk-bentuknya gitu ya kan kamu suka dekor tadi Angela ya Iya Jadi Cake nya desainnya juga bisa by request gitu? Iya biasanya mereka request sih mau enggak gimana Kalau bingung mau bikin desain apa gitu Angela bisa memberikan ide gitu juga enggak? Bisa sih biasanya saya kasih referensi jadi kayak kayak tanya dulu mereka yang mau dikasih itu Mereka sukanya warna apa terus sukanya hal apa nanti bisa jadiin di kue gitu Oke aduh keren banget nih Angela ini kapan-kapan pesen lah di Angela nih Boleh Oke Beralih ke Mas Agus nih Mas Agus sebenernya tahap apa aja sih yang harus dilalui calon mahasiswa yang untuk mendaftar jalur PMDK ini? Nah untuk tahapannya sendiri tentunya yang pertama kan pendaftaran ya Betul Identifikasi dulu raportnya tuh ada rata-ratanya sampai 80 atau enggak gitu ya Kalau enggak berarti butuh syarat penunjang yaitu surat rekomendasi dari BK atau sekolah tadi gitu Nah kalau sudah aman syaratnya barulah mendaftar gitu ya Karena sudah aman kan syaratnya jadi bisa pede untuk mendaftar gitu Nah daftar setelah mendaftar nanti nunggu pengumuman sesuai tanggal yang ditentukan oleh kampusnya gitu ya Nah untuk PMDK 3 sendiri ini nanti pengumumannya tanggal 31 Maret Oke jadi sehari setelah penutupan ya Mas Agus ya? Ya nanti tanggal 31 kita umumkan di website-nya Udinus seperti biasa ya Jam 18.00 atau jam 6 sore Nanti peserta bisa ngecek di sana namanya Pastikan namanya masuk di daftar nama-nama yang diterima itu ya Kalau namanya masuk berarti diterima Kalau namanya tidak ada di sana Berarti belum diterima nanti bisa Coba lagi Yaitu di jalur reguler gitu ya Kalau nanti ada PMDK 4 bisa ada PMDK 4 Tapi kalau tidak ada berarti langsung masuk ke reguler Nanti reguler Syaratnya beda dengan PMDK ya Kalau reguler nanti pakai tes gitu ya Atau pakai portfolio gitu Kalau nanti ada kebijakan memakai portfolio Biasanya portfolio itu berupa hasil UTBK masuk SNPTN, SBM Masuk kampus negeri lah Biasanya kan pakai UTBK Nah itu UTBK-nya bisa dibuat daftar ke Udinus Biasanya ada kebijakan seperti itu Tapi nunggu kebijakan dari pimpinan Tapi yang umum yang biasanya kita lakukan adalah ya pakai tes gitu ya Ada tes matematika logika Sama tes bahasa Inggris dasar Nah itu untuk menentukan nanti diterima apa tidak di Udinus gitu Nah untuk yang kedua bedanya lagi adalah Tidak ada potongan uang kesepi, bayarnya full Uang kesepinya itu bayarnya full Jadi bedanya itu PMDK sama reguler Yang PMDK bebas tes, yang reguler pakai tes Yang PMDK ada potongan kesepi Kalau yang reguler tidak ada potongan uang kesepi Nah makanya yang kelas 12 khususnya ya Pasti kita arahkan untuk daftar di PMDK Karena ada fasilitas-fasilitas tersebut gitu Lebih mudah dan lebih Apa ya Bisa pede untuk diterima Karena kalau itu adalah syarat Dan ketentuan pastinya kemungkinan bisa diterima Oke Oke Mas Agus tadi kan kalau reguler kan pakai tes ya berarti ya Nah ini bagaimana dengan calon mahasiswa Yang berdomisili di luar kota gitu Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Ya Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kembali untuk anda Usai jeda berikut Ya Pemirsa anda kembali menyaksikan Kampus Corner Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Baik Mas Agus kita lanjutkan nih Mas Agus Ini bagaimana untuk calon mahasiswa Udinus Yang berdomisili di luar kota nih saat memasuki jalur reguler ya tadi ya Dengan tes ini gimana nih Oke Yang di luar kota yang bahkan yang di luar Jawa gitu ya Oke Gak usah khawatir karena kita tesnya online Jadi teman-teman karena pandemi juga Biasanya kan kita tesnya di kampus ya Kondisinya sekarang lagi pandemi Jadi kita kasih kemudahan dengan tes online Jadi teman-teman bisa dari tempat tinggalnya disana gitu ya Gak perlu harus datang kesini gitu Nanti hasilnya langsung bisa diketahui juga Lulus apa enggaknya gitu ya Oke Biasanya kita akan kesempatan dua kali tesnya Tes pertamanya gagal nanti Bisa tes ulang satu kali lagi Kesempatannya hanya dua kali Oke Nanti kalau memang gak lolos lagi yang tes kedua Nanti memang ya sudah harus daftar dari awal lagi Dengan tempat pendaftaran yang baru gitu Iya jadi gak perlu khawatir karena online gitu Oke berarti ini untuk calon mahasiswa yang satu kota juga nih Di Semarang gitu juga tesnya juga online Mas Agus? Iya online, online bisa Oke semua online ya karena di pandemi juga Kita sediakan tes secara ini ya langsung di kampus Cuma biasanya yang datang pun sedikit Karena memang memilih untuk lewat online Karena kondisinya sedang pandemi ya Jadi banyak yang memang sudah mengantisipasi diri Untuk social distancing ya Jadi memang pakai online gitu Oke baik Baik beralih ke Mas Anwar nih Mas Anwar ilmu yang didapatkan saat berkuliah nih Apakah berguna nih saat terjun di dunia kerja sekarang ini? Tentu, tentu sangat Tentu sangat ya berarti ya Oke Terutama di bidang teknologi dan kewirausahaan Itu saya belajar banyak sekali dari Udinus Oke sesuai visi misi Udinus juga ya Mas Anwar ya Ini ngomong-ngomong nih Mas Anwar apakah sosok rektor Udinus ini juga menjadi inspirasi Anda nih untuk menekuni dunia wirausaha nih? Ya beliau salah satu inspirasi saya Saya ingat dulu ketika mata kuliah entrepreneurship Dimana beliau menceritakan sejarah dari bisnisnya beliau dari Udinus sebelum universitas Kemudian perjalanan beliau itu sangat-sangat menginspirasi saya Sehingga saya menekatkan bulat untuk terus berwirausaha Oke jadi memang sangat inspiratif sekali gitu ya Mas Anwar ya Oke baik beralih ke Angela nih Angela dalam menekuni dunia wirausaha nih pastinya kan juga dihadapkan dengan masalah-masalah gitu ya Jatuh bangun, naik turun Ini gimana sih cara kamu untuk menyikapi hal tersebut agar usaha kamu juga sustainable gitu Dan tetap dipercaya sama masyarakat? Ya kalau usaha pasti ada jatuh bangunnya ya terus Yang jatuh bangun itu aku jadiin itu sih jadi kayak pengalaman jadi lebih baik lagi sih ke depannya Oke jadi cambuk gitu ya buat kamu ya Jadi koreksi juga Ya untuk koreksi juri sendiri sih Oke jadi cara kamu buat bangun lagi tuh gimana tuh Angela tuh? Misalnya kan kalau habis jatuh kan juga sedih-sedih juga atau mungkin jadi kayak pesimis Itu cara kamu buat semangat biar bangun lagi gimana tuh Angela? Yang bikin semangat sih pasti ada dukungan dari orang-orang yang sekitar terus Pasti kan oke saya mikir kayak pasti nggak mungkin dong kita ngambil sesuatu lancar-lancar aja Pasti ada kayak setuhnya juga biar ke depan semakin kuat kan Oke Jadi ya buat apa menyerah gitu Oke mengambil hikmahnya gitu ya Angela ya Oke Oke Bagaimana nih dengan Mas Anwar nih kalau usahanya jatuh bangun nih gimana menanggapinya nih Mas Anwar? Ya yang pasti kita harus selalu belajar dari kejatuhan itu belajar dari pengalaman Kemudian setiap saya kepikiran apa namanya teman-teman yang ada di kantor Tim yang sudah membantu saya itu kayak secara tidak langsung itu sebagai pemicu atau pencampur biar terseret Oke Terus berbisnis gitu sih Oke jadi teman-teman di kantor juga ya demi teman-teman di kantor juga jadi harus dibangun lagi nih Oke Baik Mas Agus Kegiatan apa sih yang harus dilakukan untuk calon mahasiswa nih setelah pengumuman kemudian pendaftaran dan juga registrasi ulang nih tahap selanjutnya harus melakukan apa nih Mas Agus? Baik untuk kegiatannya sementara kan nanti nunggu pengumuman dulu dari bagian biasanya dari kemahasiswaan ya nanti untuk kegiatan mahasiswa baru seperti itu Ini sementara kan belum diumumkan memang jadi nanti nunggu nunggu di web event.dinus.ic.id Biasanya di sana di sharenya atau bisa nanti pantengin di sosmed kami gitu ya Biasanya kita share di ig kami daftar.udinus atau di ignya udinus ya yang umum ya udinus underscore smg gitu Ini memang momen apa ya sebetulnya momen yang bagus buat teman-teman SMA-SMK karena memang sebelum mereka sibuk disibukan oleh ujian nasional Jadi buruan untuk daftar di cari kampus dan daftar di jalur PMDK 3 Udinus gitu Kalau nanti misal keterima di SNPTN atau SDMPTN dan sudah terlanjur daftar di Udinus sudah registrasi membayar Nggak perlu khawatir nanti uang bisa kami kembalikan 75% dari total yang sudah dibayarkan Jadi teman-teman bisa tetap daftar atau masuk ke kampus negeri gitu Jadi kita punya plan A, plan B intinya gitu Plan A-nya adalah kita targetnya masuk kampus negeri Plan B-nya adalah punya cadangan kampus swasta minimal satu Nah walaupun cadangan tapi paling nggak yang bagus Dilihat dari akreditasi, fasilitas, terus mutu dan layanan dan lain sebagainya gitu ya Nah dilihat dari sana sehingga teman-teman tuh nanti kalau misal plan A-nya meleset punya plan B gitu ya Betul sekali Jadi kalau plan A-nya berhasil ya sudah sesuai dengan plan A-nya Kayak gitu yang plan B-nya ditinggalin nggak apa-apa Oke dan jadi uang juga bisa kembali juga ya Mas Agus ya Jadi tidak perlu khawatir gitu Tidak khawatir terus wah ntar uang saya hangus sudah terlanjur daftar di Udinus Sudah registrasi ternyata saya keterima SNPTN atau SBMPTN gitu ya Terus gimana uangnya kan biasanya banyak yang khawatir ya Nah ini buat teman-teman yang nanti mau seperti itu Mau nyabang ke SNPTN atau SBMPTN Tidak perlu khawatir nanti uangnya dikembalikan sebesar 75% dari total yang telah dibayarkan Oke baik Oke baik Baik Mas Agus nanti kita akan melanjutkan setelah jeda berikut ini Ya pemirsa jangan kemana-mana kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kampus Corner Udinus Rutin Cetak Wira Usahawan Muda Baik beralih ke Angela nih aku kayakpun dari tadi untuk teman-teman yang pengen order gitu Angela nih bisa order lewat apa terus gimana nih Angela? Kalau yang mau order atau mau tanya-tanya dulu boleh sih itu di instagramnya aja keksbay.co nanti ada kontak disitu bisa WA bisa DM cuman lebih prefer ke WA aja sih Oke tadi kalau boleh tau instagramnya apa Angela? Cakesbay.co 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 Ya Oke disitu juga udah ada nomor WA nya gitu ya Sudah sudah ada ya Oke jadi kalau mau order bisa langsung by WA gitu ya Ya betul Oke ini maksimal nih maksimal hamin berapa nih Angela kalau mau order? Hamin 2 sih kalau harus banget hamin 1 juga bisa cuman mungkin nanti kalau ready cake nya itu agak siang gitu gak bisa kalau pagi Oke Cuman bisa sih hamin 1 Oke baik baik Berhubung sudah memasuki segmen terakhir nih ini Mas Anwar nih Mas Anwar dulu nih ada pesan gak untuk mahasiswa Odinus yang saat ini sedang memulai usaha? Oke Oke Teman-teman Odinus Sebaik yang baru memulai atau belum memulai usaha Mumpung Mas Nanti kalau sudah kesempatan untuk berwira usaha sudah lulus tanggungannya sudah berbeda Jadi dimaksimalkan ketika saat masih berkuliah Oke jadi dimulai sejak dini gitu ya masih kuliah yuk mulai berwira usaha jadi kalau sudah lulus sudah mulai enak gitu ya Mas Anwar ya Oke untuk Angela nih pesan untuk teman-teman nih berarti ini kan Angela juga masih jadi salah satu mahasiswi gitu ya di Odinus nih pesan untuk teman-teman nih yang saat ini sedang memulai usaha atau yang belum usaha tapi masih bingung bimbang gitu mau berwira usaha? Buat teman-teman yang salah memulai usaha ya jangan takut buat nyoba aja sih jangan takut buat nyoba terus apalagi kalau ada hobi apa yang bisa menghasilkan kenapa gak dicoba aja buat bikin usaha kan daripada waktunya sisa gak ngapa-ngapain gitu mending dipakai buat yang lebih berguna aja Ya sama tahu juga usahanya nanti bakal maju ke depan setelah lulus kuliah pun kita udah ada usaha ya gitu Jangan takut gagal aja sih Oke ini coba Oke itu di garis bawah ya jadi jangan takut gagal harus coba dulu gitu oke Oke Mas Agus nih harapan kedepan nih untuk mahasiswa Odinus ini yang berprestasi kemudian berwira usaha dan juga calon mahasiswa Odinus nih Mas Agus Ya harapannya semoga yang belum yang sedang mau merintis segera untuk memberanikan diri untuk memulai gitu ya Intinya itu berani memulai dulu ya kalau gagal gitu ya jatuh bangun gitu seperti yang Mas Anwar dan Mbak Enjila bilang tadi itu Itu ibarat kata pelengkapnya gitu lah ya pelengkapnya Gak mungkin kalau gak ada jatuh bangun nanti kurang asik gitu ya Kurang asik Makanya itu sudah hal yang wajar gitu ya Nah terus buat masalah baru jangan ragu untuk bergabung bersama kami ini sudah ada dua sampel gitu ya Dua sampel Oke Oke baik Udinus sebagai kap berbasis kewirausahaan seperti itu Nah buat yang belum daftar kami tunggu untuk segera mendaftar untuk di jalur PMDK ini silahkan dimanfaatkan Gak perlu lagi untuk masuk Udinus ya yang pertama kami sudah ditetapkan oleh ini ya versi bibliometrik kita kampus swasta nomor 1 di Jawa Tengah ya terbaik Betul sekali Untuk versi KNFI kita juga posisinya nomor 6 kampus swasta terbaik di Indonesia gitu ya Jadi di Jawa Tengah pun kita posisinya nomor 1 versi KNFI Jadi itu bukti bahwa memang kami perkembangannya luar biasa dan cukup pesat setiap tahunnya Dengan dibarengi perkembangan sumber daya dosen yang sudah berkualifikasi doktor dan juga profesornya juga kami selalu nambah tiap tahun gitu Terus fasilitas yang kami punya dan lain sebagainya Itu membuat salah satu bukti bahwa kita perkembangannya luar biasa seperti itu ya Jadi yang belum daftar silahkan segera daftar kami tunggu sampai tanggal 30 Maret untuk PMBK tahap 3 Manfaatkan sebaik mungkin jalur PMBK ini agar teman-teman tidak menyesal nantinya Jadi menyesal tapi sudah mencoba daripada menyesal belum mencoba itu lebih sakit lagi Lebih sakit lagi Oke baik jadi bagi teman-teman di luar sana nih yang pengen berwirausaha dan masih takut-takut gitu Yuk coba deh dari sekarang gitu yang masih kuliah juga gitu Yuk coba dari sekarang jangan takut-takut, jangan takut gagal juga tadi kata Angela Dan coba dari sekarang kata Mas Anwar dan juga teman-teman yang pengen bergabung nih Bisa banget bergabung di Udinus Kampus Berbasis Teknologi dan juga Wira Usaha Baik terima kasih Mas Anwar, Mbak Angela dan juga Mas Agus Dan juga pemirsa saya Nadi Alva pamit undudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!